Bapak Timelakaian saya hormati, Bapak Wakil 1 DPRD Bapak Timelakaian saya hormati yang melihat Romo, Bapak Kapolres dan Mewakili, yang memanfaatkan ini, yang setapah ini ada Pak Asisten, yang sudah berkumpul dari Pak MCD, kemudian ada kawan-kawan yang lain terutama di media, dan maaf dan kusat-kusat sebutkan satu persatu. Sikatnya para hadirin sekalian yang saya muliakan dan saya banggakan. Tentu pada kesempatan yang pertama, kita bersyukur dan berterima kasih. Harapkan Tuhan yang maafkan saya, karena berkat pertolongan rahmatnya, kita masih ada waktu untuk bisa membuangkan kesempatan sebenarnya berkumpul bersama di tempat ini, dengan acara operasional laksin, laku kepenerangan umum atau laku jalan. Ini satu kegiatan yang cukup bagus, cukup positif bagi masyarakat Pelaka. Mengapa demikian? Dan karena ciri daripada satu kota, itu setidaknya ada penerangannya. Di sinilah kita mesti dilihat bahwa, kenapa harus kota Bitu? Karena kota Bitu menjadi sentral, jadi pusat seluruh kegiatan, seluruh aktivitas, baik aktivitas birokrasi, baik aktivitas ekonomi, sosial, budaya, hampir semua kegiatan itu, pusatnya ada di Bitu. Karena itu, mohon maaf untuk teman-teman yang barangkali hadir malam hari ini, ada camat, camat Malapet Tengah, ada camat, Koba 5 Timur, ada W5, ada beberapa kepala desa, karena Prabu Bupati ini ngotot sekali harus belakang tengah. Ya, harus bertahap. Tidak berarti saya dengan kawan-kawan OPD mengabaikan pembangunan di camatan lain. Sama sekali tidak. Tidak ada istilah diskriminatif. tetapi ada yang menjadi salah prioritas. Kalau ibu kota-kota yang sendiri gelap, sebab tadi ada kotbar romba, habis gelap, tidak terbit terang, nah ini kan repot. Jadi, habis gelap, terbit terang, harus diwujudkan dalam satu program yang nyata. Tidak kita berteori atau berretorikan. Harus dilaksanakan, harus diimplementasikan. karena beton harus nyala. Sehingga apa? Sehingga kita bisa tahu manfaatnya. Ketika hujan, kita lari motor atau mobil. Setidaknya bisa memperlancar arus lalu lintas. Kalau kita lihat samar-samar, kabur. Karena ada lampu jalan, sehingga kita bisa hati-hati juga. Ditunjang dengan ada traffic lights. Jadi, lampu hijau jalan terus, kuning seperti sekarang, hati-hati, merah, setor. Ditunjang dengan lampu jalan. Ini kan akan lebih baik. dari kontrak. Untuk congkel mobil orang di pinggir jalan. Untuk copet orang sedang jalan di jalan. Untuk mabok-mabokan di jalan. Kan ini harus hati-hati. teman-teman keamanan juga lebih mudah untuk memantul. Dan, tentu ada manfaat. Begitu ada lampu jalan, bank NTT dengan kawan-kawan lain sudah mulai memikirkan. Bagaimana kita bisa buka jualan kecil-kecilan di pinggir jalan. Di malam-malam, teman-teman OPD, kalau kerja capek, Bapak dielang kerja sampai tengah malam, pulang kan bisa ngopi di jalan. Bisa makan pisang goreng malah kan di jalan. Ini manfaat. Karena memperlancar kegiatan aktivitas ekonomi kita. Tadi juga sudah disikup. Bagaimanapun membangun suatu kabupaten, kita juga harus punya hitungan. Saya tahu. Bagian keuangan saya tentu sudah punya prediksi. Sudah punya hitung-hitungan. Kita keluarkan anggaran sekian, tentu juga harus ada. Pikiran untuk tidak sia-sia mengelontorkan anggaran itu keluar begitu saja. Tapi sudah harus memikirkan. Satu M keluar, bagaimana untuk ada pendapatan kembali. Ini harus punya hitungan. Kita tidak bisa bicara pemeliharaan tanpa ada anggaran. Karena itu, tentu kita akan wajibkan kepada saudara-saudara kita supaya bisa rajin membayar pajak penerangan ini. Bapak Mama yang punya bisnis di pinggir jalan utama, kawan-kawan yang jualan, kita bisa tarik retribusi. sehingga bisa mendorong kerapi adik kita. Dari pagi, Pak Devi, mohon izin, saya dengan Pak Wakil, kami ada rapat secara adat untuk kami sepakat supaya ke depan ada wajib hukumnya bagi kami untuk mengenakan pakaian adat kami setempat. Itu untuk apa? Supaya anak-anak yang tenuni juga bisa hidup dari kami yang diopini ini sendiri. Caranya bagaimana? Kami akan kembali kembali. Dan bisa saja karena selampuannya sudah terang, bisa saja nanti malam-malam teman-teman itu mesti jualan kain-kain di pinggir jalan sehingga ketika dibutuhkan bergadat sudah disiapkan. Ini kita harus dipacu terus. Dan pemerintah wajib hukum untuk menyiapkan semua ini. tanpa menyiapkan itu ya kita-kita bisa berkembang. Dan kita akan tingkatkan terus supaya Melaka Tengah seluruhnya harus menyala. Melaka Timur seluruhnya harus menyala. Lain Manet seluruh juga harus menyala. Wemiku Wemiman Melaka Barat Rina menyala. Tidak bisa. Bukan kita ke rumah-rumah tapi minimal jalan-jalan protokol itu diperasaan ngapuk jalan. Jadi kemana-mana kan lebih mudah. Orang-orang di tingkat kecematan lain di luar Melaka Tengah juga bisa jualan. Bisa bisnis. Nah ini mesti kita terus menggerakkan itu. Sehingga pada kesempatan ini saya tentu mengucapkan banyak terima kasih Pak Wakil Pak Wakil BPR karena kita selama ini membangun kerjasama yang cukup bagus kita saling penertian ya soal dinamika itu hal yang wajar. Soal pro-contra soal tulis-menulis hal yang wajar. Hanya tentu kita harus saling mengingatkan jangan sampai karna euforia lalu menyerang kebuali pribadi. Nah ini kan kita juga harus hati-hati karena kita hidup di negara hukum. Semua orang punya kesabaran semua orang tentu ada pengampungan ketika kelebihan yang beri euforia itu. Jadi sah-sah saja soal kritik kita tidak peduli sepanjang kritik membangun kami tidak peduli. Saya dengan Pak Kita Olin kami sudah sedang membawa atau sedang menerbangan sebuah pesawat namanya pesawat Melaka Jaya. Kami tidak bisa antre lagi. Kami sedang terbang. Ketika sampai tempat kami landing baru kami bisa landing. Selama masih belum tempatnya untuk kami landing kami belum bisa berhenti. Jadi apapun kata orang memang kita EGB aja. Karena kita ingin membangun itu tidak perlu. Karena itu silakan saja soal koreksi, soal kritikan, soal saran maksudnya silakan. Kita tidak anti kritik silakan saja sepanjang itu ada koridor sepanjang itu tidak menyerang di Bari-Bari. Ini yang perlu kami berikan pernikasan. Terima kasih berikut. Tentu saya orang yang cukup objektif kepada Pak Alok. Terima kasih banyak yang sudah bekerja dengan tim. Kita berikan apresiasi. Pak Alok kemarin saya berikan apresiasi untuk perhubungan Reprik Lai sudah sebelumnya saya berikan apresiasi kepada Pak Remileke karena sudah menggalangkan tugas 100 hari kerjaan audit audit pun kami tidak akan berhenti kami terus jalan dan semua kita lakukan tidak akan berhenti di tengah jalan. Karena itu kita butuh support kita butuh kerjasama. apa yang sudah diprogramkan bisa sampai tujuan terakhir untuk istilah keren sedikit adalah wear fireball. Kesteraan umum itu memang harus diutamakan. Gunung kumin supreme ini memang sudah moto kita semangat kita spirit kita untuk merangkau. Dan promo terima kasih banyak selama ini mendoakan juga kawan-kawan pendeta teman-teman ustad juga selalu mendoakan kita kita bersama-sama karena kita negara Pancasila sila pertama sudah tegas ketuhan yang mahasiswa itu tidak bisa kita abaikan sehingga bagaimanapun kegiatan apapun selalu kita rangkul api itu sekalian terutama para tokoh drama kapoh adat karena tekat kita juga ingin menjaga kesimpangan dari pagi kami mulai sosialisasikan adat kita karena kami ingin supaya tiga tungku yang menjadi filosofi kesimpangan hidup untuk raih menjaga berbicara pemerintah di lokalasi ada agama dan ada adat yang harus dijaga sehingga tidak timpang atau tidak bincang dan dari tempat ini saya bersama-sama pribadi dan pemerintah daerah juga warga raih melakang mengucapkan selamat natal yang sementara lagi akan dirayakan bagi kawan-kawan yang berkeyakinan katolik dan protestan dan selamat tahun baru sudah terlalu masuk tahun baru 2022 semoga kita sekalian diberkati dan dihubungi sehingga kita selalu sukses dan dengan memanjatkan puji syukur kehadapan yang maha puasa pada tempat dan kesempatan ini saya nyatakan launching lampu penerangan umum mulai dilakukan pada jam dan detik ini kita yakin Tuhan memberkati amin ya